Vaksinasi yang digelar pemerintah saat ini dilakukan dengan berfokus pada kalangan tertentu baik dari spesifikasi usia, pekerjaan, atau profesi yang juga mempertimbangkan skala prioritas. Sehingga kerap masyarakat umum yang tidak masuk dalam kategori tersebut masih kebingungan mendapatkan vaksin yang gratis dari pemerintah. Menjawab hal tersebut, Dinas Kesehatan Kota Bancar Masin memberi peluang bagi masyarakat umum untuk memperoleh vaksin gratis namun dengan syarat. Yaitu membawa dua lansia untuk menjalani vaksin yang akan digelar pada gebiar Jumat bervaksin. Jumat bervaksin akan digelar lagi pada 28 Mei 2021 di delapan masjid di Bancar Masin seusai sholat Jumat. Boleh masyarakat umum bervaksin dengan catatan, dia membawa dua orang lansia. Kalau ada masyarakat umum mau bervaksin, monggo silahkan. Tapi bawa dua orang lansia. Syaratnya itu Pak ya? Ya, tahap kedua ini ya tentu sesuai dengan tanggal penyuntikan pertama. Ya, karena kemarin kita laksanakan satu minggu, ya berarti tanggal 21 sampai dengan tanggal 28 untuk tahap kedua. Baya tersebut diharapkan mendorong capaian vaksinasi COVID-19 bagi lansia di Bancar Masin yang masih tergolong rendah.